Intro Kasih karunia Tuhan menyertai kita Senang sekali kita diperjumpakan oleh Tuhan dalam gerakan membaca Alkitab ini Jadikanlah membaca firman sebagai kesukaan kita Sebab firman adalah kekuatan Allah yang memberi kemenangan dalam menghadapi berbagai tantangan Kita akan baca sebelum itu mari berdoa Ya Bapak Roh Kudus mula yang menuntun hambamu untuk membacakan firmanmu dari Alkitab Supaya dapat dibacakan dari dan di dalam kehendakmu Dan semua yang mengikuti dimanapun berada diberkati oleh Tuhan Hamba serahkan ke dalam kuasamu Bapak dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kita ada di hari ke-162 Dan di hari ke-162 ini kita akan membaca dari kitab masmur pasal 18 sampai 21 Begini dikatakan Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud Yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia Dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul Ia berkata Aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku Alaku, gunung batuku, tempat aku berlindung Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku Terpujilah Tuhan seruku Maka aku pun selamat daripada musuhku Tali-tali maut telah meliliti aku Dan banjir-banjir jahannam telah menimpa aku Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku Ketika aku dalam kesesakan Aku berseru kepada Tuhan Kepada alaku Aku berteriak minta tolong Ia mendengar suaraku dari baiknya Teriak ku minta tolong kepadanya Sampai ke telinganya Lalu goyang dan goncanglah bumi Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang Oleh karena menyala-nyala murkanya Asap membumbung dari hidungnya Api menjilat keluar dari mulutnya Barah menyala keluar daripadanya Ia menekukkan langit Lalu turun ke kelaman ada di bawah kakinya Ia mengendarai kerup Lalu terbang dan melayang di atas sayap angin Ia membuat kegelapan di sekelilingnya Menjadi persembunyiannya Ia menjadi pondoknya Air hujan yang gelap Awan yang tebal Karena sinar di hadapannya Hilanglah awan-awannya Bersama hujan es dan bara api Maka Tuhan mengguntur di langit Yang maha tinggi memperdengarkan suaranya Dilepaskannya panah-panahnya Sehingga diserakkannya mereka Kilat bertubi-tubi Sehingga dikacaukannya mereka Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan Dan tersingkaplah alas-alas dunia Karena hardikmu Ya Tuhan Karena kembusan nafas dari hidungmu Ia menjangkau dari tempat tinggi Mengambil aku Menarik aku dari banjir Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah Dan dari orang-orang yang membenci aku Karena mereka terlalu kuat bagiku Mereka menghadang aku pada hari sialku Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku Ia membawa aku keluar ke tempat lapang Ia menyelamatkan aku Karena ia berkenan kepadaku Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku Sebab segala hukumnya aku perhatikan Dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku Aku berlaku tidak bercelah dihadapannya Dan menjaga diri terhadap kesalahan Karena itu Tuhan membalas kepadaku Sesuai dengan kebenaranku Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia Terhadap orang yang tidak bercelah Engkau berlaku tidak bercelah Terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci Tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat-belit Karena engkau lah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan Karena engkau lah yang membuat pelitaku bercahaya Tuhan Allahku menyinari kegelapanku Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok Adapun Allah jalannya sempurna Janji Tuhan adalah murni Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan Dan membuat jalanku rata Yang membuat kakiku seperti kaki rusak Dan membuat aku berdiri di bukit Yang mengajar tanganku berperang Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu Tangan kananmu menyokong aku Kemurahanmu membuat aku besar Kau berikan tempat lampang untuk langkaku Dan mata kakiku tidak goya Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka Dan tidak berbalik sebelum mereka ku habiskan Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi Mereka rebah di bawah kakiku Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku Kau buat musuhku lari daripadaku Dan orang-orang yang membenci aku ku binasakan Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi ia tidak menjawab mereka Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin Mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa Bangsa yang tidak ku kenal menjadi hambaku Baru saja telinga mereka mendengar Mereka taat kepadaku Orang-orang asing tunduk menjilat aku Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar Tuhan hidup terpujilah gunung batuku Dan mulialah Allah penyelamatku Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku Yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku Yang telah meluputkan aku daripada musuhku Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu Di antara bangsa-bangsa ya Tuhan Dan aku mau menyanyikan masmur bagi namamu Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya Iaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selamanya Untuk pemimpin biduan masmur Daud Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam Menyampaikan pengetahuan itu kepada malam Tidak ada berita dan tidak ada kata Suara mereka tidak terdengar Tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi Ia memasang kema di langit untuk matahari Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki Yang keluar dari kamarnya Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya Dari ujung langit ia terbit Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat Kepada orang yang tak berpengalaman Titat Tuhan itu tepat menyukakan hati Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya Takut akan Tuhan itu suci Tetap ada untuk selamanya Hukum-hukum Tuhan itu benar Adil semuanya Lebih indah daripada emas Bahkan daripada banyak emas tua Dan lebih manis daripada madu Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah Lagipula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu Dan orang yang berpegang padanya Mendapat upah yang besar Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar Janganlah mereka menguasai aku Maka aku menjadi tak bercelah Dan bebas dari pelanggaran besar Mudah-mudahan engkau berkenan Akan ucapan mulutku Dan renungan hatiku ya Tuhan Gunung batuku dan penebusku Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesatan Kiranya nama Allah Yaakub membentengi engkau Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus Dan disokongnya engkau dari Sion Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu Dan disukainya korban bakaranmu Kiranya diberikannya kepadamu Apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil Apa yang kau rancangkan Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu Dan mengangkat panti-panti demi nama Allah kita Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan Kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus Dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita Mereka rebah dan jatuh Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak Ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Tuhan karena kuasa mula Raja bersuka cita Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya Dan permintaan bibirnya tidak kau tolak Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah Engkau menaruh makota dari emas tua di atas kepalanya Hidup dimintanya daripadamu Engkau memberikannya kepadanya Dan umur panjang untuk seterusnya Dan selama-lamanya Besar kemuliaannya Karena kemenangan yang daripadamu Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya Yah Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu Sebab Raja percaya kepada Tuhan Dan karena kasih setia yang maha tinggi Ia tidak goyang Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala Pada waktu engkau menampakkan diri ya Tuhan Murka Tuhan akan menelan mereka Dan api akan memakan mereka Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi Dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu Merancangkan tipu muslihat Mereka tidak berdaya Yah Engkau akan membuat mereka melarikan diri Dengan tali busurmu Engkau membidik muka mereka Bangkitlah ya Tuhan Di dalam kuasamu Kami mau menyanyikan dan memasmurkan Keperkasaanmu Demikian Bacaan firman Tuhan Mari berdoa Terima kasih Bapak Tuntunan kuasa roh kudusmu Menuntun memampukan hamba Membacakan firmanmu dari Alkitab Dan karena itu Firman yang telah dibacakan Kiranya mengubahkan setiap orang Iman Semua yang mendengarkan firman ini Akan bertumbuh Lebih kokoh Lebih teguh Lebih kuat di dalam Tuhan Dan semua yang mengikuti ini Dimanapun mereka berada Diberkatilah oleh Tuhan Sehingga mereka hidup Menjadi berkat bagi banyak orang Terpuji namamu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian bacaan firman Tuhan Tuhan Allah oleh kasihnya yang besar Akan terus menjagai Menolong Memberkati saudara Kini Dan sampai Seterusnya Amin Trems Trems